Intro Volume kendaraan arus mudik 4 hari menjelang Idul Fitri 1439 Hijriah mengalami peningkatan di ruas jalan tol Cikopo, Palimanan. Hingga kini tercatat 3 kecelakaan lalu lintas sudah terjadi di ruas jalan Cipali di kilometer 143, 144, dan 153. Kepadatan volume arus lalu lintas sejak malam minggu hingga saat ini masih terus mengalami peningkatan. Hampir 35% kepadatan terjadi pada malam minggu sama dengan tahun sebelumnya di mana tercatat sebanyak 3.370 kendaraan yang memasuki ruas tol Cipali. Namun 3 kali kecelakaan yang terjadi di kilometer 143, 144, dan 153 tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Di relantas Polda Jawa Barat Kombes Pol Prahoro saat mengunjungi pos pengamanan di res area kilometer 166 Jatiwangi mengungkapkan bahwa untuk jalur mudik setelah dipantau dan dirasakan telah mengalami peningkatan pada malam Sabtu dan Minggu kemarin. Diduga para pengemudi yang mengalami kecelakaan umumnya karena faktor kelelahan. Solusi dari kami tentunya kami mengimbau pada seluruh masyarakat yang sedang melaksanakan perjalanan mudik mana kala sudah mengalami kelelahan, capek silahkan untuk istirahat di tempat terseara yang sudah disediakan. Jadi jangan dipasarkan daripada kita silakan. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata. Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV, 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 Terima kasih.